dari assalamualaikum batur masih ingat burung yang mati bosku yang namanya Dori alapala BWK itu tiba-tiba ada suaranya ya itu bisa hidup lagi bosku gimana apa namanya gimana proses burungnya itu bisa hidup lagi atau cerita burungnya hidup lagi karena ada subscriber yang mengatakan bahwa burungnya itu mati pintar sekali subscribernya itu dia yang lebih tahu daripada kita yang punya burung Mari kita pantau pakai kamera belakang titut itu dia burungnya Oke bosku kita bersama apa namanya aplikasi tiktoknya bernama Jack Jack Spiro eh bukan Jack Stivanov ini dia si Dori kemarin yang pernah dititip juga lapala BWK nya ini ini yang dia udah umur satu bulan udah umur satu bulan lebih sedangkan di bangsa Pak itu udah besar sekali burungnya ini sibuk kerja ini pemberian makan seperti kita tadi itu seperti tadi pagi saya juga pakai pakan ini pakan alternatif burung alang tapi harus diolah bosku yang penasaran nonton video sebelumnya bagaimana cara mengolah leher ayam potong untuk pakan burung alap-alap BWK nya supaya aman atau tidak terkena penyakit menggunakan leher ayam potong bosku dan juga kita disini bersama alap-alap black winged kite Dori yang dikira kakinya pincang kemarin bang telur itu anda tetaskan kenapa mengatasnamakan orang lain itu burung hebat sekali bosku itu ini bang jaka senyumnya ini pepsoden ini kita pantau makannya bos tapi ingat ya jangan terlalu sering menggunakan ayam bosku indahari ayam potong terlalu sering kurang bagus bikin burung lemes bosku jadi sebaiknya lebih sering menggunakan pakan fresh burung-burung langsung dari alamnya ini kita pantau rumah si Dori dibuatkan oleh bang jaka dari kardus biar terhindar dari kucing yang menanyakan ini bosku apa enggak digigit kucing sebenarnya enggak sih tapi ini lihat rumahnya ini ada kuncinya ini aman dari serangan kuncing dan anjing tuh ini ada kuncinya dia sapi lem coba ngeri nih bang jaka tuh sama ayam potong tapi harus lehernya bosku jangan kasih dadanya soalnya nanti dadanya itu proteinnya itu proteinnya terlalu tinggi proteinnya terlalu tinggi ini belum kenyang bosku tambah lagi oh sudah full temboloknya oke itu udah kenyang ternyata alap-alap BWK dan alasan kita menggunakan leher ayam itu kenapa menggunakan leher ayam ini kenapa kenapa enggak dadanya ya kan kenapa kita menggunakan leher ayam sebagai pakan itu karena di lehernya itu ada urat ada daging ada tulang ada tulang lunaknya akhirnya yang diputuhkan sama burung dari tulang untuk membantu kalsiumnya dari daging daging membantu protein urat membantu pertumbuhan bulu itu semua ada di leher ayam kalau di dadanya cuman daging doang cuman protein yang doang terlalu tinggi protein membuat suhu tubuh burung itu panas bosku kok contohnya kotoran ayam itu kan panas juga kalau dijadikan pupuk tanaman jadinya nanti burung yang bisa seriawan juga karena terlalu kepanasan suhu tubuhnya ini masih usia brenser apa alap-alap BWK nya karena masih ah bulu-bulu kapasnya belum bilang nanti kalau bulu kapasnya sudah habis bulu kapas sudah habis baru bisa dibilang dinamakan usia juvenile itu juga kakinya itu aduh kakinya sebentar lagi bakalan siap nangkring Basku Oke Bang Jakai itu juga lagi cukup sibuk itu ingat sekali lagi saya ingatkan jangan terlalu sering menggunakan pakan ayam potong bosku sesekali aja kalau pakan kita habis jadi terpaksa menggunakan ayam potong baru bisa digunakan semoga bermanfaat untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asal